Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya, Mr. Lim Lim. Di video kali ini, saya akan review S.I.V. Guards Iron Patriot ya. Ini keluaran dari film Iron Man 3 ya. Nah, produk ini rilisan dari Bandai, tapi ini adalah reissue. Kenapa bisa dibilang reissue, teman-teman? Jadi dulu itu saya pernah membeli yang versi rilisan pertamanya. Cuma ada sedikit issue nih, teman-teman. Kenapa? Karena ada salah satu bagian, beberapa bagian yang cat yang warna merah itu gampang sekali pudar dan lengket. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin kualitas cat-nya memang kurang optimal kali ya, teman-teman ya. Lalu beberapa tahun kemudian, Bandai rilis kembali, bisa dibilang reissue kembali produk Iron Patriot ini. Nah, kita lihat bedanya bagaimana, teman-teman. Nah, kalau dari kotaknya ini, teman-teman, sama persis ya. Nggak ada beda sama sekali. Cuma bedanya apa? Beda logonya aja sih. Kalau dulu rilisan pertamanya, kalau saya ingat, itu logo Bandai-nya warna merah. Nah, kalau versi yang terbarunya, reissue-nya, itu bandai logonya warna biru ya. Nah, lalu di sini ada sticker Bandai Tamasinya, kualitinya QC-nya ya. Ini Bandai Tamasination. Di sini ada tulisan Iron Man 3, Iron Patriot, Marvel. Nah, lalu di sini kita bisa langsung lihat, dia punya isi paket dalam mainannya, teman-teman ya. Langsung ya. Karena ini transparan. Lalu bagian di sini ada gambar Iron Man, eh, maksudnya Iron Patriot-nya, teman-teman ya. Nah, kita lihat sampingnya. Sampingnya seperti ini ya. Nah, lalu bagian sampingnya seperti ini juga, teman-teman. Teman-teman lihat. Oke, kalau belakangnya seperti ini. Ya. Nah. Oke, belakang bawahnya seperti ini sih. Nggak ada bedanya sih, teman-teman. Nah, cuma ada tulisan doang. Atasnya juga cuma ada tulisan doang, SIP Guards. Nah, saya penasaran sekali bagaimana dia punya detailnya, artikulasinya. Bahkan kita lihat apakah ini catnya masih pudar atau lengket. Ya, teman-teman ya. Karena ini saya udah beli udah lama juga yang versi reissue ini. Sekitar setahunan lebih. Ya, saya lupa tahun berapa itu. Lalu saya simpan. Nggak pernah saya buka sih, teman-teman. Ya. Yuk, kita lihat, teman-teman, di sesi berikutnya. Oke, guys. Ini dia figure Iron Patriot dari film Iron Man 3. Nah, ini keluaran dari SIP Guards Bandai. Nah, kita langsung lihat detailnya, teman-teman ya. Untuk detailnya ini keren banget. Ya, dibilang sih movie akurat sih. Yes, ya teman-teman ya. Sekitar ya, sekitar 90%-an gitu, teman-teman ya. Nah, lalu bagian kita lihat nih. Detail bagian wajahnya bagus banget, teman-teman. Ya, warnanya tuh silver chrome. Ya, sampingnya ini warnanya biru metalik. Nah, disini ada warna hitam metalnya, teman-teman ya. Ya, lalu disini ada list warna merahnya. Ya, bagus banget. Terus dia ada motif-motifnya gitu, teman-teman ya. Di bagian depannya gitu. Ini bagian kepalanya keren banget, teman-teman ya. Bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita lihat bagian bodinya. Untuk bagian bodinya, dominannya semua itu warna biru metal. Lalu bagian reaktornya ini, dia punya bentuknya persegi ya, teman-teman ya. Kalau Iron Man itu, dia punya bentuknya itu bulat. Nah, terus disini ada logo bintangnya ya, yang warna silver, teman-teman ya. Nah, kemudian bagian atas ini, kundaknya ini, warnanya merah. Ada silvernya juga. Nah, samping sini ya, warna silver merah ya. Samping sininya juga ada silvernya. Ya, terus ada birunya ya. Nah, bagian perutnya juga silver. Gabungan dari warna merah, silver ya, teman-teman ya. Bagian bawahnya pun juga ini warna biru metal. Ini birunya bagus sekali, teman-teman ya. Nah, bagian punggungnya ini kita lihat nih, teman-teman. Sama juga. Wah, keren banget, teman-teman. Dipunya birunya itu, biru metalnya mengkilap banget, teman-teman ya. Nah, ini warna silver juga seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kalau saya ingat, Kalau yang versi rilisan pertamanya, yang waktu itu saya beli, Nah, ini pudar. Tapi kalau untuk yang versi yang ini, teman-teman, nyari isunya, tidak nih. Padahal sudah disimpan, sudah lama juga, teman-teman, di kotak box ya. Nah, ini warnanya tuh nggak pudar, nggak lengkat lagi. Nah, ini bagus sekali nih, sapnya nih, teman-teman. Lalu bagian perutnya, kalau di versi pertamanya, rilisan pertamanya, itu pudar juga. Nah, kalau yang ini tidak, aman. Oh, mungkin nih, bandai yang re-issue kembali ini, Karena pengaruh banyak komplainan kali ya, karena sapnya gampang pudar. Tapi kalau kali ini, tidak. Ini sudah diuji oleh saya. Saya simpan di dalam kotak box, ya, hampir satu tahunan, tapi tidak pudar. Nah, gitu, teman-teman ya. Ini bagus sekali, teman-teman, sapnya. Gitu. Lalu kita lihat bagian detail tangannya. Nah, detail tangannya seperti ini, teman-teman ya. Bagus banget modelnya. Ya, beda seperti di Iron Man yang modelnya ya. Cuma ini bedanya lebih, dia lebih ngotak gitu ya, kotak-kotak gitu, teman-teman ya. Nah, bagian sininya, bagian bicepnya ini warna merah, silver gitu. Ya, terus bagian bawahnya ini warna biru metal, terus warna merah. Ya, sampingnya seperti ini juga, tuh. Ya, bagus banget. Tangan sebelahnya juga sama, mirip. Ya, tuh. Nah, ini pun juga, teman-teman ya. Kalau untuk rilisan pertamanya, waktu itu saya beli, ini juga pudar, teman-teman. Ini pudar, ini pudar. Pudarnya tuh kalau kita sentuh, tuh lengket. Jadi bisa kejipak nih, sapnya. Itu, kayak ibar tuh, abis sap belum kering gitu. Nah, itu. Terus gampang sekali pudar, kalau pakai kain, tuh lengket. Nah, tapi kalau ini, tidak. Sudah bagus. Mantap ini, teman-teman. Ya. Lalu bagian tangannya, apa lagi? Bagian sininya nih. Wow, bukan main yang rilisan pertamanya. Pudarnya, mantap. Pudar terus, terus lengket lagi. Ya. Tapi yang ini, tidak. Sudah bagus sekali, teman-teman, yang versi reissue ini. Jadi kalau teman-teman mau beli, ini wajib beli yang versi reissue-nya, teman-teman. Ya, jangan yang versi reissue-nya pertamanya sih. Ya, tapi memang sudah tidak ada sih yang versi yang rilisan pertamanya. Karena memang sudah lama produknya, kecuali beli yang bekasnya punya, mungkin masih ada. Tapi kalau untuk versi reissue yang baru punya, yang reissue punya ini, ini sepertinya masih ada di jual, teman-teman. Tinggal cari di marketplace-nya saja. Harganya murah kok, sekitar Rp. 800 ribuan sih. Tidak jauh beda dengan versi rilisan pertamanya. Gitu, teman-teman ya. Lalu, teman-teman, kita lihat bagian kakinya. Nah, untuk bagian kakinya, ini seperti ini warnanya. Perpaduan kontemporer warna dari biru metal, silver, dan merah, teman-teman ya. Tapi lebih dominasi, bagian depannya ini warnanya adalah warna silver dengan warna biru metal. Nah, paling di samping sini ada list-list warna merahnya, ya seperti ini. Ya, tuh, pahanya. Tuh, bagus banget. Nah, kemudian bagian bawahnya, luntur seperti ini juga. Ya, bagus banget, DP lunturnya. Ya, nah, disini pun juga sama, teman-teman. Versi rilisan pertamanya, lunturnya di bagian ini juga, di belakang. Ya, nah, luntur dan lengket. Ya, tapi yang ini tidak. Aman juga, teman-teman. Tidak, udah. Karena saya sudah ngetes nih, bisa dicoba nih. Disimpan dalam kotak box, ya, selama beberapa, satu tahun saja. Ya, tapi nggak pernah luntur, catnya nggak pernah lengket. Mantap, teman-teman. Ya, tuh. Oke, selanjutnya kita lihat artikulasinya, teman-teman, ya. Nah, kita ada kepalanya dulu. Untuk artikulas di bagian kepalanya, seperti ini. Saya ke bawah, saya ke atas, seperti ini. Bagus banget, ya. Tuh, ya. Lalu bisa diputar juga, sih, teman-teman, ya. Nah, bisa seperti ini. Bisa seperti ini juga. Dan saya bilang nih, masih seret, ya, teman-teman, ya. Nah, ini masih seret. Nggak, nggak kendor. Ya, padahal nih, saya simpan sudah lama di dalam kotak box, tapi masih bagus dia punya ininya. Karena apa? Karena jarang dimainin, teman-teman, ya. Nah, itu. Kemudian, kita lihat bagian bodinya. Nah, itu bagian pinjangnya, teman-teman. Kita lihat nih. Bisa turun bawah seperti ini. Ya, tuh. Lihatkan, ya. Saya ke atas seperti ini, juga sama. Tuh. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa diputar juga. Ini enak banget, teman-teman. Ya, smooth banget. Ya. Nggak letoy, nggak kendor. Semuanya aman. Semua. Ini seperti light-nya baru, teman-teman. Kita lihat bagian tangannya. Tangannya ini bisa digerakkan. Shoulder penyaat bisa diangkat seperti ini. Ya. Lalu, tangannya saya diputar juga. Ya. Tuh. Ya. Nah, ini tangannya saya digerakkan juga seperti ini. Fokus banget. Nah, ini bisa dilentangkan seperti ini sampai sini. Ya. Kemudian, bisa diputar juga. Tuh. Bisa diputar juga. Bisa rent. Kemudian, bagian mana lagi? Oh, bagian siku-nya. Dan siku-nya bisa digerakkan sampai full seperti ini. Ya, double join ya, teman-teman ya. Nah. Kemudian, bagian ininya bisa diputar juga dan bisa dilepas, teman-teman. Nah, itu. Oke, kita lihat bagian artikulasi di kakinya, teman-teman ya. Untuk kakinya, ini dia bisa sampai sini. Ya. Nah, bisa diturunin kalau nggak salah. Ya, bisa diturunin juga. Lalu, jadi bisa sampai full. Ya. Terus di belakang sampai full seperti ini juga. Ya. Kemudian, ini dia ada artikulasi bagian ini. Bagian tinggang-tinggangnya tuh. Ya. Jadi, bisa di-split seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian pahak ininya juga bisa digerakkan juga. Tuh. Ya, teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian, bisa diputar nih. Nah, ya. Bagus ya. Kemudian, kita lihat di bagian kakinya ini lututnya. Lututnya bisa digerakkan sampai seperti ini. Ya. Kemudian, bagian kaki ininya bisa digerakkan juga. Ya. Tuh. Bisa digerakkan seperti ini. Bisa diputar. Bagian ujungnya bisa dilepas, bisa digerakkan juga. Cuma nggak keras ya. Lalu masih baru, coba. Bisa digerakkan nggak? Kalau bisa, tapi agak keras teman-teman ya. Saya nggak berani. Oh, coba yang bagian ini. Bisa nggak ya? Nah, bisa nih. Nah, teman-teman. Tuh. Ya. Nah, itu ya. Jadi, untuk sendinya semua masih kayak baru. Ibaratnya masih seret ya. Nggak leto ya, teman-teman ya. Mantap sekali, teman-teman. Nah, itu dia. Selanjutnya, saya akan kasih lihat, teman-teman. Dia punya beberapa aksesorisnya, teman-teman. Oke, soalnya saya akan kasih teman-teman lihat beberapa aksesoris yang kita dapat, teman-teman ya. Yang pertama, kita mendapatkan tiga pasang tangan. Itu adalah tangannya seperti ini. Ya. Kami salah satunya aja, ya. Seperti ini, teman-teman ya. Ini tangan untuk format. Ya. Nah, tangannya buat format ini. Syah, gerak gitu ya. Walangnya bagus banget ya. Cerah. Ya, merah cerah gitu. Kemudian, kita mendapatkan setasang tangan untuk buat action. Ya. Seperti ini. Kemudian, kita mendapatkan tangan action yang seperti ini juga. Yang di mana ini untuk dipasang, dipunya flame fire-nya, ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, yang ini, teman-teman. Warna merah di tangannya ini, ini juga termasuk gampang sekali pudar. Waktu yang dirilisan versi pertamanya, ini semua cat-nya benar-benar pudar, lengket lagi, teman-teman. Tapi, kali ini yang V-Series issue-nya tidak aman semua cat-nya, tidak pudar, tidak lengket. Mantap ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian, kita juga mendapatkan flame fire, ya. Seperti ini. Ini flame fire, kalau nggak salah, untuk dipasang di kaki bawahnya. Ya. Lalu, yang ini flame fire untuk dipasang di tangannya, nih. Nah, tangannya yang ini, nih. Yang tadi punya, teman-teman. Tinggal dipasang aja. Ini ada lubangnya, ini ada lubangnya. Nah, tinggal dipasang aja di sini, nih. Tuh. Saya tangga, teman-teman. Nah. Ya. Kayak gitu, teman-teman, ya. Kemudian, kita juga mendapatkan flame fire juga. Kalau nggak salah, ini flame fire yang panjang punya, ya, kalau nggak salah. Yang tadi, yang pendek. Terus, yang ini yang panjang punya, sih. Bedanya cuma itu aja, sih. Coba kita lihat, nih. Ini sih yang panjang, ini yang pendek punya, ya. Nah, itu sih, teman-teman, ya. Flame fire-nya. Kemudian, kita mendapatkan satu yang terakhir. Itu adalah senjatanya. Cannon-nya yang biasa taruh di atas, di belakang punggungnya, teman-teman. Nah, lihat nih, dia punya. Warnanya itu adalah, abu, apa, dark, iron metal gitu, teman-teman, ya. Terus ada list warna merahnya, terus isi silver, ya. Lalu, disini ada artikulasinya. Artikulasi pertama ada di sini, ya. Lalu, ini bisa diputar, ada artikulasi juga. Tuh. Ya. Kemudian, disini ada artikulasi juga, ya. Lalu, bagian sini juga ada artikulasi. Tuh. Ya. Jadi, ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat artikulasi, ya. Di bagian senjatanya. Keren banget, sih, teman-teman. Nah, kemudian, disini kita juga mendapatkan flame fire juga, teman-teman. Ini khusus untuk senjatanya ini. Ingat dipasang aja, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, tuh. Kayak gini dia. Keren, ya, teman-teman, ya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Lanjutnya, bagaimana cara memasang dipasang senjatanya di belakangnya? Gampang sekali, teman-teman. Jadi, kita lihat belakangnya. Di bagian sini ada dua lubang. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Ya, teman-teman. Terserah. Mau posisi yang mana. Mau di sini juga boleh. Ya. Tuh. Ya. Atau mau posisi sebelah sini juga boleh. Bebas. Saya cabut dulu, pelan-pelan. Ya. Tindak ke sini lagi. Nah, terserah. Teman-teman suka yang mana posisinya? Kalau saya sih, ya, suka-suka yang mana sih? Boleh di sini sih. Aman aja sih. Keren juga sih, teman-teman, ya. Nah, itu dia, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax